Kalau kalian lagi cari laptop gaming ataupun lagi cari laptop buat kebutuhan konten kreator, mungkin kalian lagi cari laptop ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Oke, jadi di video kali itu saya lagi kedatangan satu buah laptop gaming dari Lenovo. Serinya itu adalah Lenovo Legion Pro 5 16 ARX8. Laptop ini bisa dibilang laptop yang enak banget buat dipakai ke game ataupun buat kebutuhan editing konten kreator. Karena memang spek dari laptop ini bisa dibilang ngebut. Laptop ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 7 7745HX dengan kodenamenya Dragon Range. Fabrikasinya ada di angka 5nm, memiliki 8 core 16 thread. Maksimal TDP-nya di 55W. Maksimal Boost Clock-nya bisa sampai 5,1 MHz dan total L3 case-nya di 32 MB. Perlu diingat AMD Ryzen 7 di laptop ini merupakan varian tertinggi ya. Prosesor ini tuh sengaja didesain untuk kebutuhan yang berat seperti bermain game ataupun juga buat menjalankan software editing seperti DaVinci Resolve, Adobe Premiere, Blender, ataupun software editing lainnya. Secara look, stikernya juga bisa kita lihat berbeda ya untuk di seri ini. Ini sebenarnya memiliki arti ya dari stikernya, di mana AMD mendesain warna orange untuk tipe prosesor dengan kemampuan tinggi. Serta apabila stiker yang berwarna abu-abu merupakan seri di bawah prosesor ini. Oke, lanjut ke bagian integrated GPU-nya. Untuk integrated GPU-nya menggunakan AMD Radeon 610M. Menariknya, selain menggunakan AMD Radeon 610M, laptop ini juga menggunakan GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 dengan VRAM 8GB. Selain itu, GPU ini juga memiliki CUDA Core di 4608. Selanjutnya di bagian RAM-nya. Laptop ini dibekali dengan RAM berkapasitas 16GB DDR5 dengan kecepatannya 5200 MHz per second. Selain itu juga, laptop ini masih bisa kalian upgrade sampai di 32GB dual channel. Beralih ke bagian storage-nya. Storage laptop ini bisa dibilang lega. Laptop ini dibekali dengan SSD NVMe generasi keempat dengan kapasitasnya di 1TB. Jika dirasa kurang, Lenovo juga menyediakan 1 slot untuk kalian tambahkan lagi SSD-nya. Untuk kecepatan SSD-nya juga bisa dibilang kencang ya. Untuk kecepatan rate-nya ada di angka 6699,87 dan kecepatan rate-nya ada di angka 4928,57. Dengan spesifikasi di atas kertas tersebut, laptop ini bisa dibilang mirip PC berjalan. Hasil pengetesan benchmark-nya pun juga bisa dibilang mantap. Untuk pengujian, menggunakan aplikasi Cinebench R15 mendapatkan skor 2809. Menggunakan Cinebench R20 mendapatkan skor 6792. Menggunakan Cinebench R23 mendapatkan skor 16397 untuk multi-core-nya dan 1740 untuk single-core-nya. Lanjut ke pengujian menggunakan aplikasi 3DMark. Di sini saya menggunakan Steel Nomad Light mendapatkan skor 2808. Menggunakan Time Spy mendapatkan skor 12098. Untuk grafik skornya di 12377. Untuk CPU skornya di 10732. Menggunakan Fire Strike mendapatkan skor 27827. Serta menggunakan Night Raid mendapatkan skor 53350. Selain pengujian benchmark tadi, sudah pasti saya nyobain laptop ini untuk bermain game. Game pertama yang saya coba adalah game Valorant. Di sini saya menggunakan settingan rata kanan. FPS yang saya dapatkan ada di sekitar 300 fps. Game selanjutnya yang saya coba adalah saya bermain game Genshin Impact. Di sini saya menggunakan settingan bawaannya yaitu highest 60 fps. Jadi settingan bawaan dari laptop itu sudah rata kanan ya. Dan hasilnya tuh ini playable banget. Untuk bermain game Genshin Impact saat kondisi rame dan saat bertemu musuh, FPS-nya pun tetap terjaga. FPS yang saya dapatkan itu ada di sekitaran 60-an fps. Game selanjutnya yang saya coba adalah game PUBG. Di sini saya menggunakan settingan rata kanan. FPS yang didapatkan rata-rata di 130-an fps. Selama bermain saya tidak mengalami kendala yang berarti dengan menggunakan laptop ini. Semua dapat berjalan lancar-lancar aja. Game terakhir yang saya coba adalah game Dota 2. Di sini lagi-lagi saya menggunakan settingan rata kanan. Ini sudah bawaan dari laptopnya. Selama bermain di sini saya mendapatkan FPS itu rata-rata di 110-120 fps. Lanjut pengetesan menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Saya coba render video berdurasi 1 menit dengan resolusi 1080p tanpa efek dan hanya cut-to-cut menghabiskan waktu sekitar 11 detikan aja. Lanjut pengetesan menggunakan aplikasi Blender. Di sini saya menggunakan sampel Project BMW. Waktu render menggunakan GPU-nya menghabiskan waktu sekitaran 18 detik aja. Selain performa yang mantap, suhu dari laptopnya itu bisa dibilang sangat terjaga ya. Ini berkat sistem peninginan yang diberikan Darly Lenovo Legion Pro 5 ini. Lenovo Legion Pro 5 ini menyematkan 2 cooling fan dan 4 pembuangan udara panas. Sehingga mampu meredam suhu panas dari laptop ini. Selain itu, Lenovo juga memberikan 3 mode peninginannya. Saat bermain game, kita dapat menggunakan mode height-nya agar putaran kipasnya itu semakin kencang. Dan apabila kita tidak membutuhkan performa fan yang tidak begitu kencang, kita bisa menggunakan mode silent agar suara fan-nya itu tidak terdengar. Selain itu juga terdapat mode auto. Oke, sekarang kita pindah ke bagian baterainya. Lenovo Legion Pro 5 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 80Wh. Selama pengujian, disini saya gunakan untuk pekerjaan office dan juga sedikit bermain game. Baterai dari laptop ini hanya bertahan sekitaran 1,5-2 jam aja. Ini disebabkan karena memang komponen dari laptop Lenovo Legion Pro ini membutuhkan banyak daya. Sehingga baterai dari laptop ini tidak mampu bertahan lama. Oke, sekarang kita masuk ke dalam konektivitasnya. Laptop ini tuh dibekali dengan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1. Kekurangan yang paling berasa saat saya menggunakan laptop ini tuh mungkin berasal dari bobotnya. Bobot laptop ini tuh ada di angka 2,5 kg-an. Jadi mungkin akan berasa banget pas kalian bawa laptop ini untuk berpergian kemana-mana. Ditambah lagi dimensi power adapter itu gede banget. Sebenarnya ini disebabkan karena laptop ini tuh membutuhkan power yang begitu besar. Bobot chargernya sendiri tuh ada di angka 1 kg-an. Jadi kalau di total laptop dan chargernya tuh ada di angka 3,5 kg-an. Gimana? Lumayan kan untuk bobot dari laptop ini? Untuk dimensinya sendiri laptop ini tuh memiliki panjang 363,4 mm, lebar 260,35 mm, dan ketebalan 26,75 mm. Tapi selain bobotnya yang berat, laptop ini tuh memiliki bodi yang kuat. Dibuka dengan satu tangan, laptop ini tuh bisa banget. Selain itu, engsel dari laptop itu berasa kokoh. Untuk material bodi dari laptop itu terbuat dari aluminium dan juga polikarbonat. Walaupun ini adalah laptop gaming, desain dari bodi laptop ini tuh terkesan gak aneh-aneh. Desainnya tuh terlihat simpel. Jadi buat kalian aja kerja di cafe ataupun di luar ruangan, looknya tuh masih tetap elegan. Dibagian atasnya tuh cuma ada tulisan Legion dan juga logo Lenovo. Oke, sekarang kita pindah ke bagian layarnya. Layar laptop ini tuh berukuran 16 in di resolusi 2560 x 1600. Panelnya menggunakan panel IPS. Kecerahan layar laptop itu ada di angka 500 nits. Refresh rate-nya di 240Hz. Serta untuk akurasi warna laptop itu sudah 100% sRGB. Jadi buat para konten kreator, layar laptop itu bisa banget buat kalian andelin. Layar laptop itu menurut saya pribadi bisa banget manjain mata kalian. Ditambah lagi dengan fitur-fitur yang telah disematkan di dalam laptop ini. Seperti anti-glare, Dolby Vision, dan juga Freezing. Bezel laptop itu juga terbilang tipis ya. Dimana di bagian bawahnya memang masih sedikit lebih tebal. Dan di bagian atasnya terdapat satu buah webcam beresolusi 1080p 30fps. Oke, sekarang kita pindah ke bagian keyboardnya. Keyboard laptop ini tuh menggunakan layout full size. Bentuk keyboard dari laptop ini tuh tetap mempertahankan ciri has dari Lenovo. Dimana di bagian bawahnya itu tetap melengkung. Selain itu, tata letak keyboard ini menurut saya pribadi pas ya. Jadi feel buat ngetik menggunakan laptop ini tuh terasa nyaman. Serta laptop ini tuh sudah dilengkapi dengan RGB 4 zona yang bisa kalian atur dengan software Lenovo Vantage. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian touchpadnya. Posisi touchpad laptop itu diletakkan sejajar dengan tombol spasi. Jadi tidak center dari bodinya. Posisi seperti ini memberikan kenyamanan saat kita ngetik. Sehingga kita tidak akan melakukan touchpadnya secara tidak sengaja pas lagi ngetik menggunakan keyboard dari laptop ini. Size dari touchpad ini juga terbilang besar ya. Untuk sensitifitasnya, touchpad ini bisa dibilang sangat responsif. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kelengkapan portnya. Di bagian sisi kanan laptop ini tuh terdapat satu jack combo 3.5mm. Serta satu tombol privacy camera dan satu port USB-A 3.2 Gen 1. Di bagian kiri laptop ini terdapat satu port USB-C 3.2 Gen 2 yang sudah support DisplayPort 1.4. Serta satu port USB 3.2 Gen 1. Di bagian belakang laptop ini tuh terdapat port Ethernet RJ45, satu port USB-C 3.2 Gen 2, satu port HDMI, dua port USB-A 3.2 Gen 1, dan satu DC-in. Lanjut ke bagian speakernya. Laptop ini tuh memiliki dua buah speaker di bagian bawah samping laptop ini. Untuk kualitas suaranya sendiri memang biasa aja ya. Suara bass dari laptop itu terkesan kurang. Tapi untuk kelantangan suaranya, ini sudah termasuk kencang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harganya. Top ini tuh dibanderol di harga Rp 26 jutaan. Di dalam paket pembelianan nanti, kalian akan mendapatkan Windows 11 Original dan juga Office Home Student. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, menurut saya pribadi laptop ini tuh cocok banget buat para gamers ataupun juga para pekerja kreatif yang membutuhkan performa tinggi. Selain itu, layar dari laptop ini tuh bener-bener bisa diandalin banget buat para konten kreator. Terlebih lagi, akurasi layar dari laptop itu bisa dibilang akurat ya. Jadi, nggak harus khawatir lagi tentang akurasinya. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja pembahasan dari laptop Lenovo Legion Pro 5 16 ARX8 ini. Seperti biasa, apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!